Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel Kali ini kita mau membahas soal latihan tentang mesin Carnot Langsung saja kita ke soal nomor berikutnya, nomor 1 lagi Mesin Carnot memiliki efisiensi 30% Efisiensinya adalah 30% atau 0,3 Reservoir dingin bersuhu T dingin itu T2 T2 nya 77 derajat celcius, kita jadikan Kelvin tambah 273 Berarti berapa? 350 Kelvin Kemudian jika mesin akan diperbesar menjadi efisiensinya 50% Maka sungguh reservoir panas, berarti T1 nya harus dinaikkan berapa? Dinaikkan berapa? Berarti kita bisa mencari delta T1 Perubahan ya, delta T1 yang kedua Dikurangi delta T1 yang pertama Ini ada efisiensi 1 dan efisiensi kedua Oke, kita coba masuk ke dalam rumus efisiensi yang pertama Rumusnya adalah 1 Dikurangi T T berapa? Coba kita cek Rumus efisiensi Oke, kita ambil yang bagian ini ya Yang ini T2 dikurangi T1 Oke, mari kita coba T2 dibagi T1 Dikali 100% Oke, kita masukkan nilainya 30% Sama dengan 1 Dikurangi 350 Dibagi T1 yang pertama Dikali 100% Persen bisa kita coret Berarti nanti 30% itu menjadi 0,3 Sama dengan 1 Min 350 Per T1 Kita pindah ruas menjadi 350 Per T1 Jadi positif ya Lalu 1 kita kurangi dengan 0,3 Maka 350 Dibagi T1 Sama dengan 0,7 Maka 350 Dibagi 0,7 Itu bisa kita jadikan 7 per 10 Jadi pembagian Lalu T1 nya kita pindahkan Jadi ini ke sana Lalu ini ke sini Oke Kemudian 350 Dikali 10 Dibagi 7 Sama dengan T1 7 coret Jadi 5 Jadinya adalah 500 Sama dengan T1 Oke T1 yang pertama Sambil situ Oke ya Paham ya Kemudian Kita hitung T1 yang kedua Ketika efisiensinya Berubah menjadi 50% 1 Dikurangi T2 Per T1 Dikali 100% Efisiensi kedua Itu adalah 50% Langsung saja Kita coret Persennya Nanti jadi 0,5 Sama dengan 1 Dikurangi 350 Dibagi T1 Kita pindah ruas 350 Per T1 Sama dengan 1 Dikurangi 0,5 Maka 350 Dibagi T1 Sama dengan 0,5 Kita kalikan silang 350 Dibagi Setengah 0,5 Kemudian T1 nya Pindahkan Menjadi 350 Dikali 2 Per 1 Sama dengan T1 Sehingga T1 nya Didapatkan 700 Kelvin Selanjutnya Karena yang dicari Adalah Berapa yang harus Dinaikkan Berarti yang dicari Adalah Delta T1 Tadi kita dapat Yang 700 Paling tinggi Dikurangi Dengan yang paling rendah Yaitu 500 Maka Suhunya harus Dinaikkan Sebesar 200 Kelvin Kemudian Soal berikutnya Mesin Carnot Menyerap Kalor Sebanyak 800 Kalori Menyerap Menyerap Itu Berarti Key 1 800 Kalori Kemudian Melakukan Usaha Sebesar 200 Kalori Maka Perbandingan Suhu Perbandingan Suhu Pada Reservoir Panas Yaitu T1 Panas Dibagi Dengan T2 Yang Tingin Itu Berapa Oke Kita Gunakan Sebenarnya Kita Menggunakan Rumus Ini Karena Ini Perbandingan Berarti Key 1 Dibagi Key 2 Sama Dengan T1 Dibagi T2 Kita Akan Menggunakan Yang Ini Nah Tapi Key 2 Kita Belum Tau Maka Kita Harus Cari Dulu Dengan Cara Y Sama Dengan Key 1 Dikurangi Key 2 Kira Kira Benar Gak Rumus Kita Cek Dulu Nah Yang Ini Key 1 Dikurangi Key 2 Langsung Saja Kalau Begitu Key 1 Dikurangi Key 2 Sudah Benar Kita Mau cari Key 2 Pindah Ruas Berarti Key 1 Dikurangi W Key 2 Itu adalah Key 1 800 Dikurangi W 200 Berarti Key 2 600 Oke Kemudian Kita Mau Membandingkan Yang Ditanyakan Adalah T1 Banding T2 Berarti Key 1 Banding Key 2 Key 1 Berapa 800 Key 2 Berapa 600 Coret Coret Bagi 2 4 Bagi 2 3 Berarti Nanti 4 Banding 3 Selanjutnya Soal Nomor 3 Disini Ada Sebuah Grafik Oke Yang Ditanyakan Adalah Efisiensi Mesin Diketahui T1 Atau Ttinggi Ttinggi Itu Adalah 300 Kelvin Kemudian T2 Atau T rendah Itu Adalah 250 Kelvin Yang Ditanyakan Itu Adalah Efisiensi Oke Masih ingat Efisiensi Yang Dengan Menggunakan Rumus Suhu Kalau Tidak Ingat Kalian Bisa Lihat Disini Yang Suhu T2 Dibagi T1 Oke Next Kita Langsung Kerjakan Rumus Yang Adalah 1 Dikurangi T2 T2 Kan Yang Rendah Berarti Dibanding T1 Kali 100% Sama Dengan 1 Dikurangi 250 Dibagi 300 Kita Kali 100% 1 Kita Bisa Ubah Pecahan Menjadi 300 Per 300 Biar Penyebutnya Sama Seperti Ini Kalau Sama Kita Bisa Menjumlahkan Atau Mengurangi Berarti 300 Dikurangi 250 Berarti 50 Dibagi 300 Dikali 100% Coret Coret Sisa 3 Nah Sekarang Kita Hitung 300 Eh sorry 50 Dibagi 3 Hasilnya Adalah 16,67% Selanjutnya Nomor 4 Jika Suhu Sulu Reservoir Pada Mesin Carnot Itu Diketahui TR 300 T Tingginya 500 Usahanya Itu 4000 Joule Berapa QR Dan Kitty Oke Yang pertama Kalian bisa Menggunakan Perbandingan Ki 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 1 Itu Berarti Yang Ki Tinggi Berarti Ki Tinggi Dibagi Ki Rendah Sama Dengan Suhu Yang Tinggi Dibagi Suhu Yang Rendah Kemudian Kemudian Kita Masukkan Ki T Masih Tetap Ki T T Tingginya 500 TR 300 QR Tetap QR Ini bisa kita Coret Maka Ki T Sama Dengan 5 Per 3 QR Kita Pilih Ruas Nah Ini Dua Jadi Permisalannya Setelah Itu Masuk Ke Rumus Kedua Yaitu Penjabaran Usaha Usaha Rumusnya Adalah Ki 1 Dikurangi Ki 2 Ki 1 Itu Yang Serap Berarti Ki Tinggi Dikurangi Ki Rendah Ki Tingginya Itu 5 Per 3 Ki Rendah Dikurangi Ki R Maka 5 Per 3 Ki R Kalau Tidak ada Angka Disini Maka Itu 1 Ki R Nah Kalau Kita Mau Ubah Kepecahan Biar Sama Kayak Ini Berarti Jadi 3 Per 3 Ki R Kemudian 5 Per 3 Kita Bisa Kurangi Dengan 3 Per 3 Kita Kali R Karena K R Sama Sama Punya Jadi Kita Keluarkan Dulu Maka Dapatkan 2 Per 3 Ki R Maka W Sama Dengan 2 Per 3 Ki R Oke Dari Situ Baru Kita Bisa Jabarkan W Berapa 4 4 Berarti 4 Sama Dengan 2 Per 3 Ki R Maka 4 R Dari 3 Dibagi 2 Sama Dengan Ki R Coret Sisa 2 Berarti 6 R Sama Dengan Ki R Oke Ki R Sudah Dapat Bisakah Ngitung Ki T Bisa dong Ki T Sebentar Ki Sama Dengan 5 Per 3 Ki R Maka 5 Per 3 Ki R Berapa 6 Ribu Coret Sisa 2 Berarti 10 Ribu Kita 10 Ribu Soal Yang Terakhir Buah Buahan Yang Berada Di Lemari Es Menghasilkan Kalor Sebanyak 1500 Kalori Ki 1500 Kalori Kemudian Koefisien Kerjanya Karena Ini lemari S Berarti KD KD Itu 4 Berapa Energi Listrik Yang Dibutukan Energi Listrik Berapa Untuk Memindahkan Kalor Dari Makanan Untuk Memindahkan Kalor Dari Makanan Tapi Harus Joule Satu Oke Sebentar Yang Ditanyakan Adalah Memindahkan Kalor Oke Karena Ini Es Apa Lemari Es Pendingin Maka Yang Perlu Kita Ketahui Adalah Untuk Energi Listik Ini Nanti Diwakilkan Diwakilkan Oleh W Jadi Kita Akan Mencari W Atau Usahanya Kemudian Satu Kalori Itu 4,2 Joule Jadi Kita Konvert Juga Kemudian KD Punya Rumus Ki Apa Ki Ki R Coba Kita Cek KD Sama Dengan Ki R Per W Oke Ki R Per W Ki R Per W Nah Kita Mau cari W Berarti Ki R Per KD Maka Yang Ini Adalah Ki R Kita Tinggal Masukkan Ki R 1500 Kalori Kita Joule Berarti Dikali 4,2 Dibagi KD Adalah 4 1500 Dibali 4,2 Dibagi 4 Akan Didapatkan 1575 Joule Usaha